Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyasar pelaku usaha mikro kecil menengah untuk diberikan sertifikasi halal yang akan bekerjasama dengan beberapa pendamping di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi memberikan arahan kepada semua pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, beberapa organisasi perangkat daerah juga ikut mensosialisasikan sertifikat halal bagi para pelaku usaha. Tak hanya dari pihak pemerintah, namun dari dunia pendidikan juga gencar melakukan sosialisasi termasuk dari kampus-kampus yang memiliki jurusan syariah dalam kurikulumnya. Sementara itu, Kiai Haji Muhammad Yamin menyampaikan bahwa di Kabupaten Banyuwangi ini ada beberapa pelaku usaha mikro kecil menengah yang sudah dapat, namun ada juga yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, selaku ketua dan segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi menghimbau pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum memiliki sertifikasi halal agar segera mendaftar untuk mendapatkannya sesuai arahan undang-undang. Dirinya juga menyampaikan bahwa pelaku usaha kecil menengah apabila ingin mengurus sertifikasi halal, pihak pemerintah sudah menyiapkan pendamping. Bahwa bahasanya Banyuwangi ini akan menemukan masalah halal dengan tidak menutup yang tidak halal, tapi dibisahkanlah supaya edukasi pendidikan kepada masyarakat dan supaya bisa memilih mana yang berteman lahat untuk dirinya masing-masing. Biasa bersama dengan pariwisata, kita bisa-sama. Bukan-bukan, nanti kita masuk, pariwisara kita masuk, dan sebagainya ingin melihat langsung. Bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah, tidak usah khawatir mengenai beban bayar yang akan ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi halal karena tidak ada biaya atau gratis.